Adab-adab tidur Pertama, berwudu terlebih dahulu sebelum tidur Dari Al-Bara bin Azib r.a Nabi s.a.w bersabda Jika kamu mendatangi tempat tidurmu Maka wudulah seperti wudu untuk sholat Lalu berbaringlah pada sisi kanan badanmu Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Kedua, berbaring pada sisi kanan Lalu berdoa Dari Al-Bara bin Azib r.a Ia berkata bahwa ketika Rasulullah s.a.w akan tidur Beliau berbaring pada sisi kanan Lalu membaca doa Allahumma aslamtu nafsi ilaika Wa fawwabtu amri ilaika Wa wajjahtu wajahia ilaika Waljahtu dhohri ilaika Rogbatan wa rohbatan ilaika La malja'a wa la manja'a wa la manja'a Minka ila ilaika Amangtu bi kitabikal adhi angzalta Wabina bi ikal adhi angzalta Artinya Ya Allah Aku menyerahkan diriku kepadamu Aku menyerahkan urusanku kepadamu Aku menghadapkan wajahku kepadamu Aku menyandarkan punggungku kepadamu Karena senang atau mendapatkan rahmatmu Dan takut pada siksaanmu Bila melakukan kesalahan Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan Dari ancamanmu Kecuali kepadamu Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan Dan kebenaran Nabimu Yang telah engkau utus Apabila engkau meninggal dunia Atau di waktu tibur Maka Kamu akan meninggal dunia Dengan memegang fitrah Atau agama Islam Hadis riwayat Bukhari Dan Ketiga Membaca Al-Ikhlas Al-Falak Dan Anas Dengan cara Berikut Dari Aisyah Beliau Radhiallahu anha Berkata Nabi Sallallahu alaihi wasallam Ketika berada di tempat tidur Di setiap malam Beliau Mengumpulkan Kedua telapak tangannya Lalu Dimulai dari kepala Wajah Dan tubuh Bagian depan Beliau melakukan yang demikian Sebanyak tiga kali Hadis riwayat Bukhari Keempat Membaca ayat kursi Membaca ayat kursi sebelum tidur Dari Abu Hurairah Radhiallahu anha Ia berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi wasallam Menugaskan aku Menjaga Harta Jakat Ramadan Dan Kemudian Kemudian Ada orang yang datang Mencuri Makanan Namun Aku merebutnya kembali Lalu aku katakan Aku pasti akan Mengadukan Kamu kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Lalu Abu Hurairah Radhiallahu anhu Menceritakan Suatu hadis Berkenaan Masalah ini Selanjutnya Orang yang datang Kepadanya tadi Berkata Jika kamu Hendak berbareng Di atas tempat tidurmu Bacalah ayat kursi Karena Dengannya Kamu selalu Dijaga Dan syaitan Tidak akan Dapat mendekatimu Sampai pagi Maka Nabi Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Benar Apa yang dikatakannya Padahal Dia itu Pendusta Dia itu Syaitan Hadis Riwayat Bukhari Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.